PEMADAMAN KUBARAN API Kebakaran terjadi selama 3 jam lebih, 3 unit kapal terbakar dan menewaskan 2 orang. Data yang diperoleh, kedua korban merupakan nelayan setempat. Sementara itu PT Pertamina unit 5 balik papan yang dituding sebagai penyebab terjadinya tumpahan minyak membanta, jika tumpahan minyak terjadi akibat kebocoran pipa minyak jalur lawe-lawe yang berada di teluk balik papan. Dari hasil penyelidikan dan investigasi, Pertamina sama sekali tidak terjadi kebocoran pipa. Tumpahan terjadi diduga akibat ulah kapal pengangkut batu bara yang menumpahkan minyak pada saat terjadi hujan deras pada Sabtu dini hari. Dari hasil uji sampel laboratorium Pertamina, diperoleh hasil bahwa cairan yang tumpah merupakan bahan bakar kapal jenis full oil. Pertamina juga menyebut, selama peristiwa kebakaran terjadi proses distribusi dan produksi Pertamina terus berjalan dan tidak mengalami permasalahan. Pipa Pertamina yang dari Penajam ke Balikpapan berada jauh di luar lokasi titik api yang terjadi tadi siang. Sehingga bisa dipastikan bukan dari fasilitas Pertamina. Saat ini, penyelidikan dan proses investigasi masih berjalan dengan melibatkan kepolisian dan badan lingkungan hidup setempat. Dari Balikpapan, Pupin Ajis, Ainews, melaporkan.